Itu untuk mengairi sawah, tapi sangat kerepotan. Saya kelebihan, teman-temannya kekurangan. Jadi pentingnya untuk dibagi sama... Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget. Tribuners Subari, petani asal kendal dipuji oleh Ganjar. Katanya Tribuners, Subari merupakan petani biasa yang luar biasa. Hal tersebut Tribuners karena Subari menghibahkan lahannya atau tanahnya untuk dijadikan embung. Katanya juga Tribuners, Subari harus menjual tiga ekor sapi untuk membeli lahan tersebut. Kamu simak berita yang satu ini. Subari, 55 tahun, petani asal desa Kalibarang, Kecematan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah mengaku seperti tidak percaya ketika diundang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia diundang untuk menghadiri peringatan Hari Pahlawan di Semarang. Tidak hanya diundang, Subari juga diajak berdialog oleh Ganjar di hadapan ratusan peserta upacara. Saat itu, Ganjar mengatakan Subari adalah petani biasa yang luar biasa. Hal ini lantaran Subari menghibahkan lahannya seluas 1.800 meter persegi untuk dijadikan embung. Subari dinilai berjasa untuk Jawa Tengah dan mendapatkan pujian dari Ganjar. Subari bercerita, undangan untuk mengikuti peringatan Hari Pahlawan di Semarang itu diterima sehari sebelum acara melalui pesan singkat WhatsApp. Ia mengaku awalnya tidak percaya, namun setelah dihubungi lewat telepon dan akan dijemput, dirinya baru berpikir bahwa undangan itu benar. Nah, tribuners sebelum dihibahkan sebenarnya lahan itu adalah lahan yang dipakai untuk penanam cabai, jagung, dan juga bawang, tribuners. Nah, tribuners, Subari menjelaskan embung di desanya saat ini masih dalam proses pembangunannya. Ia berharap proses pembangunan berjalan lancar sehingga bisa bermanfaat untuk petani desa Kalibareng. Sementara itu, Kepala Desa Kalibareng Kecamatan Patean, Suhartoyo, menceritakan pembangunan embung di desanya itu. Pembangunan embung ini bagian dari program pembangunan seribu embung dari pemerintah. Dirinya mengajukan proposal pembangunan embung tersebut setelah sebelumnya berembuk dengan petani. Ia merasa kaget karena proposalnya itu disetujui dan mendapat anggaran pembangunan sebesar 2,5 miliar rupiah. Suhartoyo mengaku salut dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Subari. Pasalnya, Subari dengan tulus menghibahkan sebagian tanahnya untuk dijadikan lokasi pembangunan embung. Dari publik ini sudah melahirkan negara ini, maka tugas generasi berikutnya adalah merawat. Maka bagaimana kita mengisinya? Kalau kemudian dalam sambutan saya tadi saya sampaikan, saya tampilkan topo-topo semacam Pak Subari yang ikhlas mengorbankan harapannya untuk kemasalahan masyarakat dibuat embung. Luar biasa. Mempunyai cita-cita, termasuk saya sendiri, itu untuk mengairi sawah, tapi saya kerepotan. Saya kelebihan, teman-temannya kekurangan. Jadi pentingnya untuk dibagi sama petani-petani lain supaya hasilnya bisa merata lah. Ya terima kasih saja, saya bisa sumbang lah sedikit-sedikit walaupun tidak banyak, tapi kalau Pak Gubernur menganggapannya hasilnya itu sebuah pahlawan, itu sebuah kehormatan bagi saya, bagi keluarga saya. Itu sangat-sangat terima kasih kalau ini termasuk jasa pahlawan. Nah Tribuner Subari, petani yang sudah sejak kecil menjadi petani tersebut, mengatakan bahwa hari tersebut akan menjadi hari yang bersejarah baginya. Hal tersebut pun akan menjadi cerita untuk cucu-cucunya Kelak. Subari juga mengatakan dia hanyalah orang kecil yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Namun dia sangat senang Tribuners karena ganjar Pranowo menilai dia sebagai pahlawan. Bagaimana tanggapan kamu? Boleh tanggapi di kolom komentar. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa dia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe di channel. Dan lupa juga untuk kamu aktifkan notifikasi supaya kamu gak ketikkan berita. Bahwa Tribuners aku nadia, I'll see you on the next time. And thank you for watching, bye-bye! Terima kasih telah menonton!